Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di kanal Lensuk Bawan Baik, rekan-rekan pada kesempatan ini Ini adalah malam ahad Saya akan menunjukkan cara melakukan analisis data Percobaan faktor tunggal dalam rancangan acak lompok Yang mana pada video sebelumnya saya sudah menunjukkan juga Cara melakukan analisis data tersebut Menggunakan Microsoft Excel Nah, pada video kali ini saya akan coba Melakukan analisis data menggunakan RStudio Baik, kita akan buka file Data yang akan dianalisis Ini adalah hasil pengamatan Rekapitulasi hasil pengamatan Percobaan faktor tunggal dalam rancangan acak lompok Dengan tiga ulangan atau tiga kelompok Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga Pelakuan yang diterapkan adalah Dosis pupuk urea Dengan lima taraf N0, N1, N2, N3, dan N4 Kemudian ada beberapa variable yang diamati Tinggi cabang Jumlah cabang Jumlah cabang, luas daun Jumlah daun, dan lain-lain Kemudian pengamatan dilakukan sebanyak Satu, dua, tiga, sampai Sepuluh kali Ini adalah pengamatan selama sepuluh bulan Nah, data ini akan Coba saya analisis Menggunakan art studio Kemudian saya Sudah meringkas Meringkas data pengamatan ini Dari tiap Pengamatan Kemudian saya ringkas Supaya nanti bisa Diimpor ke art studio Saya akan coba Melakukan analisis data Pada pengamatan terakhir Pengamatan ke sepuluh Ini variabelnya Kita akan lakukan pada data ini Ini sudah saya ringkas Berdasarkan Data pengamatan ke sepuluh Dari Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ada enam Variabel yang diamati Ini adalah data yang akan kita import nanti Mulai dari Sel BW64 Sampai Sel CD 79 Ini adalah ring datanya Berikutnya Kita Menuju art studio Kita buka Aplikasi art studio Selamat menikmati Selamat menikmati Sudah terbuka Sudah terbuka Kita hapus Dulu Global environment Kemudian kita cek Packagesnya Disini Song Oke kita mulai dengan Menimport data set Dari excel Klik browse Pilih file data Pilih file data yang akan di import Ini Open Tunggu sebentar Sudah muncul kita pilih Di lembar atau sheet Recap data BW64 Sampai CD 79 Kita klik di salah satu kolom yang kosong Kita tarik ke bawah Sudah masuk semua ya Klik import Sudah masuk Oke kemudian berikutnya Kita bisa mulai Ngetikkan komen disini Saya mulai dengan Meringkas nama File ini Saya beri nama Mukti Ini nama mahasiswa yang Melakukan penelitian ini Kemudian Kita akan ringkas dari File aslinya Rahmat Mukti Data Penelitian Review Enter Sudah Berganti nama Kemudian kita bisa Coba klik head Dalam kurung nama dataset Sudah Berikutnya Kita coba Lihat structure dari data STR Buka kurung Nama Dataset Perhatikan bahwa Perlakuan dan ulangan Masih berupa CHR Karakter Kemudian akan Saya ubah menjadi Saya akan ubah sebagai faktor Caranya adalah Dengan Mengetik nama dataset ini Simbol dollar Kemudian Faktor yang akan Kita ubah Perlakuan ya Kemudian S dot Faktor Buka kurung Dataset Perlakuan Enter Kemudian Satu lagi Untuk Ulangan Ulangan S dot Faktor Buka kurung Dataset Ulangan Enter Sekarang kita lihat Structure data yang baru Sudah berubah Perlakuan sudah berubah menjadi faktor Demikian juga dengan Ulangan Oke berikutnya Kita bisa lanjutkan Dengan Mengerjakan Anova Anova Perintahnya adalah EOV Buka kurung Variable yang akan Kita mulai GD ya Karena di video Sebelumnya Di Excel Saya Menganalisis Variable pengamatan GD Jadi kita Akan Analisis Variable pengamatan GD Cuma Dau Ini Yang ini ya Kemudian kita Pisahkan Sebagai Perlakuan Plus Ulangan Karena Percobaan ini adalah Percobaan Faktor tunggal Jadi Faktor Perlakuannya adalah Satu nih Perlakuan Ditambah dengan Ini adalah Kelompok Atau ulangannya Karena menggunakan RAK Koma Data Nama Data setnya Bukti Enter Summary Kemudian ANOVA Ini adalah Hasilnya Hasil Analisis Seragam ini Atau ANOVA ini Menunjukkan bahwa Perlakuan Berpengaruh Signifikan Bintang 1 Jadi Nyata pada Tarif Alpha 5% Sehingga Nanti kita Bisa lanjutkan Dengan Melakukan Uji lanjut Sesuai Dengan Metode Yang Sudah Direncanakan Kemudian Kita juga Bisa Melakukan Uji Asumsi Kita bisa Lakukan Uji Asumsi Misalkan Kita ingin Menguji Makan Uji Bartlet Menguji Homogenitas Seragam Anter Pelakuan Kita bisa Ketikkan Bartlet Test Kemudian Nama Variable JD Misalkan Kemudian Kita ketikkan Faktor Pelakuan Dengan Nama Data Mukti Enter Ini adalah Nilai Uji Homogenitas Ragam Antara Pelakuan Nilai Pi 0,1929 Lebih besar Dari 0,05 Sehingga Data ini Sudah Mengenai Asumsi Tersebut Kemudian Kita juga Bisa Menggambarkan Plot 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 Seperti ini Asumsi Normalitas Data Menyebar Secara Normal Sedangkan Untuk Homogenitas Ragam Antara Pelakuan Kompenya Plot Dalam Glung Anova 1 Residuals Versus Fit Ini Uji Asumsi Homogenitas Ragam Selesai Untuk Uji Asumsi Berikutnya Kita Bisa Lanjutkan Uji Lanjut Polinomial Ortegonal Karena Tujuan Penetan Ini Adalah Salah Satu Untuk Mencari Titik Optimum Dosis Optimum Dari Dosis Bupuk Urea Yang Diterapkan Pada Tanaman Lada Ini Dan Tara Perlakuan Yang Diterapkan Memiliki Rentang Yang Sama Jarak Sama Antar Pelakuan Jarak Sama Sehingga Memungkinkan Untuk Dilakukan Uji Lanjut Polinomial Ortegonal Jadi Sudah Derencanakan Seperti Itu Saya Coba Aktifkan Packages Paket Agricola Tunggu Sampai Simbol Stop Ini Hilang Sudah Kemudian Saya Akan Mengetikkan Matrix Disini Kita Ketikkan Matriks C1 Dengan Matrix Nah Ini Yang Kita Perlu Ketikan Adalah Sama Seperti Uji Lanjut Polinomial Polinomial Ortegonal pada EXO Kita Perlu Mengetahui Koefisien Polinomial Ortegonal Jadi Penelitian Ini Memiliki Lima Taraf Perlakuan Sehingga Derajat Polinomial Yang Bisa Dijikan Disini Sampai Derajat Empat Sampai Linear Kuadratik Kubik Dan Kuartik Jadi Sampai Kuartik Nanti C1 Untuk Linear Respon Linear C2 Untuk Respon Kuadratik C3 Untuk Respon Kubik Dan C4 Untuk Respon Kuartik Untuk Angka Ti Pada Koefisien Polinomial Tersebut Bisa Dilihat Di Tabel Koefisien Polinomial Ortegonal Di Sebelah Kanan Akan Saya Tampilkan Ini Nah Disini Nggak Bisa Lihat Tabel Tersebut Kita Gunakan Pada Baris Yang Jumlah Pelakuan Sejumlah 5 Dengan Pangkat Atau Digirinya Itu 1 2 3 4 Sampai 4 Nah Untuk C1 Ini Kita Kekan Ketikan Koefisien Untuk Yang Linear Ya Ini Min 2 Min 2 Kemudian Min 1 Minus 1 0 Koma Kemudian Positif 1 Dan Positif 2 Tidak Perlu Dikasi Tidak Perlu Diberi Simbol Seperti Ini Ini Untuk Matrix Koefisien Yang 1 C1 Kemudian C2 Untuk Response Kwadratik Kita Buat Matrix Yang Lagi Positif 2 Minus 1 2 Minus 1 Kemudian Minus 2 Kemudian Minus 1 Positif 2 Enter Kemudian Untuk Response Yang Kubik C3 Matrix Nya Adalah Minus 1 Positif 2 Kemudian 0 Min 2 Kemudian Positif 1 Terakhir C4 Response Kwadratik Matrix Nya Adalah Positif 1 Minus 4 6 Positif 6 Minus 4 Koma Positif 1 Ya Selesai Mengetikan Matrix Dari Koefisien Polinomen Ortogonal Berikutnya Kita Akan Gabungkan Ke 4 Matrix Tersebut M Itu Kemudian C Bind Sibain Sibain Cbind Buka kurung C1 C2 C3 Dan C4 Ya Seperti ini Enter Kemudian Kita Ketikkan lagi Perintah Contras 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 Dari Dataset Mukti Simbol Dollar Perlakuan Ini Kemudian Dari yang atas Ini Dari Matrix Cband Ini Ya Bentar Bentar lagi Ada yang kurang Disini Ini kurang S Contras Ini Yang bawah Ya Bentar Kemudian Kita ketikkan Model Saya buat Model 1 Model 1 Kemudian Dari Kita buat EUV Lagi Anis of Variance Untuk Yang Analisis Ragam Khusus Untuk Respon Polini Orthogonal Ini V Buka Kurung Kita ketikkan Lengkit Tadi Sama Seperti Yang Di Atas GD Kemudian Faktor Perlakuannya Perlakuan Perlakuan Tambah Kelompok Ulangan Kemudian Dengan Nama Data Mukti Seperti Ini Kemudian Kita ketik Summary . E O V Buka Kurung Model 1 Model Yang Di Atas Kemudian Komah Split Buka Kurung Sama Dengan Sama Dengan List List Buka Kurung Perlakuan Sama Dengan List Lagi Buka Kurung Kemudian Kita Masukkan Kita Ketikkan Nama Respon Pertama Linear Linear Itu Untuk Satu Linear Sama Dengan Satu Kemudian Respon Yang Kedua Adalah Kuadratik Kuadratik Saya Gunakan Bahasa Indonesia Kuadratik Sama Dengan Dua Kemudian Tanda Petik Tanda Petik Kubik Ini Respon Yang Ketiga Dan Yang Keempat Respon Kuartik Ini Untuk Yang Keempat Ini Hasil Sama Seperti Tabel Anova Yang Di Atas Sebetulnya Mirip Cuma Disini Perlakuan Ini Faktor Perlakuan Ini Dipecah Lagi Menjadi Empat Ini Kan DB Nya Empat Jadi Maximum Nanti Ada Empat Ada Empat Split Disini Pembagian Linear Kuadratik Kubik Dan Kuartik Ini Perincian Dari Sumber Keragaman Perlakuan Seperti Ini Hasilnya Kita Bisa Simpulkan Bahwa Pengaruh Perlakuan Ini Berpengaruh Nyata Pada Taraf Alpha 5% Bintang 1 Kemudian Berikutnya Untuk Respon Linear Sama Bintang 1 Juga Dengan Nilai F 8,380 Yang Nyata Pada Taraf Alpha 5% Selanjutnya Untuk Respon Kuadratik Kubik Dan Kuartik Ternyata Tidak Menunjukkan Pengaruh Yang Nyata Pada Pengamatan Jumlah Daun Jadi Respon Jumlah Daun Dari Tanaman Lada Ini Tanaman Induk Lada Ini Respon Linear Respon Linear Terhadap Pemberian Dosis Bupuk Urea Jadi Respon Masih Linear Belum Menunjukkan Respon Yang Kuadratik Demikian Penjelasan Singkat Tentang Analisis Data Percobaan Faktor Tunggal Dalam Rancang Acak Acak Lompok Yang Kemudian Dilanjutkan Dengan Uji Lanjut Polinomial Orto Gonal Jadi Kita Belum Bisa Mendapatkan TTIP Optimum Untuk Variable Jumlah Daun Ini Untuk Variable Yang Lain Kita Perlu Lakukan Perhitungan Sama Seperti Ini Jadi Ini Hanya Untuk Satu Variable Pengamatan Pada Satu Pengamatan Kesepuluh Saja Belum Keseluruhan Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh